kemarin kemarin habis ini nih boleh sedikit dong kemarin sepeda apa ceritain? berikan nikmat seperti apa? biasa aja nikah otaknya apa? iya kemana terus sepeda apa sih setelah aku sekalian nikah iya setelah nikah ya rasa bahagia enak terus kebelakian tenang enak bahagia tapi tetap stay di Jakarta atau mungkin? iya sudah lama tinggal di Samarinda tidak di Jakarta lagi beberapa tahun nah kalau istri sendiri orang Samarinda atau bagaimana? orang Batak Jawa oke boleh apakah lu tetap fokus untuk main sepeda bola? atau cuma istri sendiri cari kerja sampingan atau gimana gitu? ya tetap fokus main bola terus saya sudah sekarang umur 29 mungkin berapa tahun lagi mau kejun tapi mulai dari sekarang sementara lagi mau fokus untuk memang saya dapatkan kerja lain tapi belum tahu apa sih sudah tahu tapi belum mau oke nah selain dari biopistika lu pokoknya kan lu mulai hijrah juga nih sepeda apa nih hijrah lu sendiri? sudah 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 dikalut seperti apa nih perjalanan hijrah lu sendiri? memang dulu masih ya labil sering orang bilang dim kemaru seperti ini harus diri ini tapi kalau kita sendiri belum siap atau belum belum bisa berubah kalau kita sendiri sudah ada diri ini atau gitu ya sudah dikalut tapi kan setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing nah mustri kenapa akhirnya lu hijrah sendiri untuk lebih baik lagi? lama-lama juga kita kita lihat kita sendiri bagaimana kan ya ada juga malu sendiri banyak juga jadi dilakukannya tidak baik juga dan juga feeling hari ini juga sudah cukup cukup banget ini kalau istri sendiri mendukung hijrah lu sendiri atau mungkin istri 100% jadi berapa dukungan sang istri sendiri? biasa aja jangan begitu ego jangan begini jangan begini tapi dikasih ini punya guru gak sih spiritual siapa gurunya atau bagaimana itu kenapa milih youtube sendiri? ya saya nonton sering nonton di youtube ada orang yang vlog rata apakah atau videonya dapet inspirasi di situ ikut kajian atau gimana? siapa? ikut kajian tapi tau belajar agama di youtube aja tiap pengajian gitu itu juga ada banyak pengajian di youtube ego meyakinkan istri dengan image lo yang playboy segala macam itu bagaimana? iya 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 itu gak tau juga memang dulu saya berteman sama laki-laki perempuan terus mereka bilang saya playboy padahal saya cuma pernah cuma satu kali pernah percara itu aja tidak playboy saya bukan playboy hal positif apa yang didapatkan selalu hijrah ini lebih tenang lebih tenang lebih tenang lain rasa tidak pengen kenapa? tapi pakai apa? apa? tidak boleh tidak boleh lebih sakit daripada kita oke oke punya planning berapa anak nanti sama istri ada planning? oke oke jadi kalau bisa ditanggapan sedikit dong kemarin gak sempat juga nih gua gak peres berantem nih nyamadella nih tangkapannya kadanya udah putin harta gimana tanggapanmu sendiri?